Hai shalom selamat pagi sate pagi hari ini bertemakan menjadi seperti anak kecil cerita Alice in Wonderland tertulis Lewis Carroll dinikmati oleh tua dan muda ratu Victoria pun terpikat oleh buku itu karena itu ratu berpesan kepada staf istana agar membeli buku yang akan terbit lagi dari pengarang yang sama beberapa bulan kemudian staf istana menyampaikan buku yang dipesan namun ratu Victoria menjadi terkejut ternyata buku itu tebal sekali sampulnya sama sekali tidak bergambar judul buku itu adalah the condensation of determinants a new and brief method of computing aritemical values itu buku matematika yang sulit sekali Ratu Victoria tidak mengerti apa-apa tentang isi buku itu ternyata Lewis Carroll yang terkenal sebagai pengarang dongeng anak kecil adalah juga guru besar ilmu matematika di Universitas Oxford masyarakat tidak menduga bahwa seorang ilmuwan yang begitu pandai memenulis cerita untuk anak kecil itulah pula yang diperbuat oleh Jean Cargier de Gerson yang adalah rektor serta dosen teologi di Universitas Paris dan pendeta degerja Notre Dame pada awal abad ke-15 Gerson mengarang buku pendidikan Kristen dalam bentuk cerita untuk anak kecil karya Gerson ini bukannya dihargai malah dicemok oleh para teolog lain bahkan ada rekan Gerson yang gusah Gerson menjatuhkan martabat kita sebagai teolog masakan seorang teolog mengarang cerita untuk anak-anak kecil banyak orang memang mengira bahwa mengajar anak kecil atau penulis untuk anak kecil adalah muda banyak pendeta juga mengira sehingga demikian sehingga pendeta merasa bahwa kedudukannya terlalu tinggi untuk turut menangani urusan sekolah minggu pendeta itu menganggap bahwa mengajar anak kecil adalah urusan sepelet padahal Calvin sendiri begitu mementingkan pendidikan anak kecil dalam gereja sehingga ia menegaskan setiap pendeta mendidik dua gereja yaitu gereja orang dewasa dan gereja anak kecil sebenarnya mengajar anak kecil justru lebih sulit daripada mengajar remaja pemuda atau orang dewasa ini disebabkan karena untuk mengajar anak kecil kita perlu menempatkan diri pada tahap perkembangan anak itu misalnya tahap perkembangan intelektualnya berbeda dengan remaja dan pemuda yang tahap perkembangan intelektualnya sudah sama dengan orang dewasa maka tahap perkembangan intelektual anak berusia enam tahun masih rendah itu sebabnya mengajar murid taman kanak-kanak atau sekolah dasar sebenarnya jauh lebih sulit daripada mengajar pelajar sekolah lanjutan atau mahasiswa di pengurahan tinggi di sekolah menengah atau sekolah tinggi kita laluasa untuk memakai konsep-konsep yang abstrak seperti keadilan, perdamaian, atau kejujuran padahal istilah seperti itu tidak dapat digunakan di taman kanak-kanak jangan pula kita mengira bahwa menerangkan sebuah bahan yang sederhana secara sederhana adalah mudah misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah bahan yang sederhana tetapi menerangkan logika bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 kepada anak kecil adalah tidak mudah sehingga untuk itu dibutuhkan kecakapan didaksis sendiri hal ini juga berlaku dalam hal mengajar anak sekolah minggu kepada orang dewasa, seorang pendeta bisa berkhutbah tentang pertobatan, pengampunan, atau pengorbanan tapi tahu kok iya bagaimana cara mengkomunikasikan pokok yang seperti itu kepada anak sekolah minggu sebab itu mengajar anak di sekolah minggu sebenarnya lebih sulit daripada berkhutbah kepada orang dewasa metode kotba atau renungan sama sekali tidak cocok untuk golongan usia anak apalagi metode kebaktian kebangunan rohani untuk mengajar anak kecil kita harus seperti anak kecil dalam arti berpikiran dan berperasaan seperti anak kecil untuk menempatkan diri pada pikiran atau perasaan anak kecil menjadi seperti anak kecil bukan perkara mudah Tuhan Yesus menyuruh muridnya menjadi seperti anak kecil dalam rangka mereka menempatkan diri di bawah pemerintahan Allah ia berkata sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surah sedangkan barang siapa merendekan diri dan menjadi seperti anak kecil ini adalah yang terbesar dalam kerajaan surah apa arti ucapan itu perhatikan bahwa di ayat 3 Yesus mempertentangkan menjadi seperti anak kecil dengan tidak bertobat lalu di ayat 4 Yesus menjajarkan menjadi seperti anak kecil dengan merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini agaknya diartikan sebagai merasa diri bergantung kepada Tuhan merasa diri tidak tahu tentang Tuhan lalu membuka diri terhadap masukan diri Tuhan menjadi seperti anak kecil sejajar dengan merendahkan diri kebalikannya adalah merasa diri tahu tentang Tuhan merasa diri tidak perlu pengampunan dari Tuhan lalu menutup diri terhadap masukan dari Tuhan itu digambarkan oleh Yesus sebagai keadaan tidak bertobat walaupun kita sudah belajar banyak tentang ini dan itu mungkin masih ada lagi yang perlu kita pelajari yaitu belajar menjadi seperti anak kecil mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami belajar menjadi seperti anak kecil biarlah kami dapat menghargai mereka karena mereka adalah generasi penerus sehingga tanpa anak kecil gereja tidak bisa bertumbuh terima kasih ya Tuhan dan kami akan percaya bahwa Tuhan juga memberikan kami pencerahan di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya